Di perbatasan dengan nubia kuno, Fir'aun Ramsis II membangun sebuah monumen besar di tepi sungai Nil. Monumen ini bernama Abu Simbel yang dipahat di tebing Bukit Pasir. Yang mana kita tahu Ramsis II merupakan salah satu Fir'aun yang sangat giga ya, yang sangat memiliki power yang kuat ya, karena dia memimpin Mesir selama 60 tahun dan banyak menakmukan wilayah-wilayah. Dan di sebelah monumen Ramsis, terdapat kuil kecil untuk istri tercintanya, Nefertari. Saya datang ke sini mencari petunjuk bagaimana kehebatan militer Ramsis berkontribusi pada kesuksesan kerajaannya. Ramsis melukis kemenangan perangnya melawan Kekaisaran Head dalam banyak relif di dinding Abu Simbel. Di kamar suci yang dimasuki cahaya matahari dua kali dalam satu tahun ini, Ramsis juga mengirim sinyal kuat kepada kita, bahwa dia adalah perwujudan hidup dari Dewa Matahari. Oke Sobat Jagnil, sekarang kita berada di sebuah tempat yang sangat jauh dari kota Cairo, dan lumayan jauh juga dari downtown atau pusat kota Aswan ya. Kalau di episode lalu, kita sudah mengunjungi beberapa tempat yang sangat eksotis dan sangat bersejarah di kota Aswan ya. Di antaranya ada Nubian Village, Kampung Nubia, dan juga Village Temple. Dan sekarang kita akan memasuki sebuah kawasan ataupun tempat peribadatan milik Fir'aun Ramsis II. Yang mana kita tahu Ramsis II merupakan salah satu Fir'aun yang sangat digda ya, yang sangat memiliki power yang kuat ya, karena dia memimpin Mesir selama 60 tahun dan banyak menakbukan wilayah-wilayah, di antaranya adalah Libanon, Suriah, dan juga Nubia. Nah, ini, di dekat saya ini ada sebuah kuil yang sangat megah, kuil agung milik Fir'aun Ramsis II, yang nanti kita akan lihat lebih dekat ke dalamnya, dan masuk ke dalamnya juga. Di sana kita akan melihat sebuah relief yang menceritakan tentang pertempuran yang disebut sebagai Battle of Kadesh. Gimana ceritanya? Mari ikuti terus perjalanan saya, Lukman Hakim, Cicak Nelo. Dalam beberapa meter lagi, kita akan sampai di kuil Abu Sibel, dan saya akan menunjukkan bagaimana Ramzis II merupakan templu ini, merupakan monument ini. Nah, di sini ada danau, yang mana ini termasuk dari bagian Bu Hayro Nasir, danau Nasir, yang dibangun oleh Presiden Gamal Abdu Nasir, karena efek daripada bendungan yang dibangun oleh beliau. Ya, bendungan terbesar di abad ke-20. Oke, ini dia kuil Ramsis II, yang disebut sebagai Abu Sibel. Teman-teman bisa lihat, betapa megahnya kuil ini dibangun di pinggir lembah danau Nasir. Abu Sibel dipahat di Bukit Aswan pada tahun 1260 sebelum masehi, untuk memperingati peperangan Kadesh, dan untuk menakuti tetangga Nubia. Jadi guys, itu adalah patung Ramsis II. Ada empat, dan di tengahnya itu adalah Dewara atau Dewa Matahari. Dan di bawahnya kita juga bisa melihat, itu patung daripada istri Ramsis II, yang bernama Nefertari, dan itu yang kecil-kecil itu adalah anak-anaknya ya guys. Memasuki Aula Pertama Kuil Abu Sibel, kita disambut oleh delapan patung besar Ramsis II, yang mengenakan atribut Dewa Osiris. Tingginya masing-masing 25 kaki. Ini membuktikan bahwa Ramsis II sangat menyanjung dirinya. Ramsis II berhasil membuktikan dirinya sebagai raja, sekaligus pejuang hebat dengan menaklukkan kekaisaran Hed di Suria. Perang ini terjadi sekitar tahun 1274 sebelum masehi. Dan catatan peperangan tersebut, bisa kita saksikan pada Relief Dinding Aula ini. Ya, Battle of Kadesh, ini adalah salah satu pertempuran yang diketuai atau dikepali langsung oleh Ramsis II, melawan orang Hed. Di situ ada Ramsis II sedang memberikan pedang kepada Dewa Ra atau Dewa Matahari ya guys. Dan di bawahnya itu ada para pengikut daripada Ramsis II. Untuk Kedet, di sini kita bisa melihat dengan jelas bagaimana Ramsis II berperang dengan menggunakan kereta ya. Dan ini adalah singa. Ilustrasi atau gambaran bagaimana Ramsis II itu sangat kuat ya, sehingga dia menggunakan singa. Setelah menaklukkan musuh-musuhnya, Ramsis II menampakkan dirinya sebagai raja yang minyaksana. Ia dilukiskan sedang menerima ucapan terima kasih dari rakyatnya. Dan juga memberikan sesembahan kepada Dewa yang ia puja di kuil ini. Kita bisa lihat ini ada sebuah relit yang mandi di tengah ini adalah Fir'aun Ramsis II diapit oleh dua dewa yang di kanan itu adalah Dewa Thoth atau Dewa Irma Pengetahuan dan yang ini adalah Dewa Ra atau Dewa Matahari yang disembah di kota Loksor atau kota Tebes, ibu kota Mesir, Kerajaan Baru. Dan kita bisa juga saksikan ada Dewa Amun yang sangat populer. Dewa Amun merupakan Dewa Matahari juga dan juga dianggap sebagai Dewa Pencipta. Dan ini adalah Ramsis II. Jadi disini banyak sekali relik-relik dewa yang mana membuktikan bahwasannya Ramsis II memang sangat religius, sangat pecintai dewanya dan sangat dekat dengan dewanya. Seperti itu teman-teman. Kita masuk ke ruangan. Jadi bentuk dalam kuil Ramsis II ya seperti ini teman-teman. Kalian bisa saksikan. Jadi sedikit hangat dan amis ya. Tapi disini relatif bersih daripada di dalam piramida. Kalau di dalam piramida itu lebih terasa agak pengap gitu. Disini udaranya lebih terbuka. Bagaimana lihat? Bagaimana? Angat ya? Angat-angat. Sudah ambil gambar dulu? Sudah. Setelah tempat ini, Kak. Yang Ramsis II setiap tanggal 22 Februari kemasukan sinar matahari. Di mana? Di tengah. Oh yang itu ya? Yang tadi ada tiga. Ada empat. Ada empat patung. Sudah lihat, bro? Sudah lihat. Nah. Kayaknya gue udah kasi-kasi dia. Coba bukan disini. Dimana ya? Buka. Fayum. Fayum ya? Itu Dewa Sobek. Dewa apa? Dewa Sobek. Dewa Mesir juga. Mesir Pulau. Hal yang menakjubkan lagi dari Kuil Abu Simbel. Ia didesain sedemikian rupa untuk bisa memanfaatkan sinar matahari secara dramatis. Dan ini merupakan bukti tingginya ilmu astronomi Mesir kuno, serta keterampilan arsitek mereka. Dua kali dalam setahun, tepatnya pada tanggal 22 Februari dan 22 Oktober, sinar matahari secara otomatis masuk melalui pintu kuil. Kemudian menuju awal berpilar sepanjang 200 meter, hingga menembus ke tempat suci para dewa. Cahaya matahari hanya menyinari tiga patung yang disucikan, yakni Dewa Ra atau Matahari, kemudian Ramsis II, dan Dewa Amun. Ada pun patung yang keempat, merupakan Dewa kegelapan, sehingga matahari tidak dapat menyinarinya. Komplek Kuil Abu Simbel terdiri dari dua kuil. Yang besar tadi, didedikasikan oleh Ramsis II untuk dewa yang ia sembah. Ada pun kuil yang lebih kecil di sebelahnya, didedikasikan Ramsis II untuk istrinya yang paling dicintai, yakni Nefertari. Ya, kita sudah berada tepat di hadapan kuil Nefertari, dan juga kuil Hathur. Nefertari, bukan Nefertiti. Jadi kuilnya itu tepat berdampingan dengan kuil Ramsis II, ya, dan ini adalah kuil Nefertari dan kuil Dewa Hathur. Sorry, Dewi Hathur. Dewi Hathur adalah Dewi yang punya para Dewi di langit. Jadi sangat dihormati, disegani oleh bangsa Mesir kuno, guys. Welcome to Kuil Nefertari. Ramsis II selain terkenal di Kedaya, ia juga ternyata sangat romantis. Ia bahkan menamai istrinya Nefertari, yang dalam bahasa Mesir kuno, Nefer bermakna yang sangat, dan Tari berarti cantik atau indah. Di aula pertama, terdapat pilar-pilar yang dilukis di tubuhnya wajah Nefertari. Adapun di bagian dindingnya, beberapa Dewa yang disembah oleh Ramsis dilukiskan dengan sangat indah. Meskipun kuil ini tampak gagah menghadap ke perkasaan Sungai Nil, letak abu simbol saat ini ternyata bukan pada posisi aslinya ketika ditemukan oleh peneliti Swiss, Johan Ludwig Burhard. Kenapa demikian? Karena pada tahun 1960, ketika proyek pembangunan bendungan tinggi Aswan dimulai oleh Gamar Abdul Nasir, kuil abu simbol sangat berpotensi terendam air yang ditimbulkan dari bendungan. Para ilmuwan pun memikirkan cara agar bagaimana kuil ini tidak terendam. Dan hasilnya, Mesir bersama UNESCO mengadakan kampanye penyelamatan situs bersejarah tersebut. Akhirnya, pada tahun 1964, telah diputuskan pemindahan abu simbol dengan tim internasional di antaranya Sweden, Prancis, Jerman, dan juga Mesir. Dibutuhkan sekitar 3 tahun untuk pemindahan keseluruhan kuil abu simbol. Dan pemindahan bangunan besar ini belum pernah dilakukan oleh umat manusia sebelumnya. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.